Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang berpulang di kakren? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalalquran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk di meja redaksi FOOTV. Kita dengarkan hasad dan usad, fakta fadhal, maskura wa ma'jura. Pada hari ini kita telah berada di hari kelima bulan Ramadhan. Subhanallah, ya sungguh sangat cepat perjalanan waktu silir bergantinya hari. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang telah semua kita maklumi bahwa kehidupan dunia ini sungguh akan berakhir. Kehidupan yang fana, kehidupan yang akan sirna, tidak ada yang kekal. Yang kekal adalah kebaikan kita nantinya akan kita bawa menuju Allah SWT. Ramadhan kesempatan yang penuh berkah, Ramadhan kesempatan yang mulia, Ramadhan adalah peluang yang tiada taranya. Oleh kerana itu, raihlah kebaikan, raihlah pahala, dan raihlah berbagai kemuliaan dan keagungan dibuat yang penuh berkah ini. Tentu kita yang beramal, pasti menginginkan pahala di sisi Allah SWT. Karena untuk apa kita beramal, jika amal kita sia-sia belaka. Oleh kerana itu, Nabi SAW memberikan kepada kita sebuah panduan. Bahwa ternyata orang yang paling banyak meraih kebaikan dan pahala di bulan yang penuh berkah ini. Terutama dalam berpuasa adalah orang-orang yang banyak berdikir kepada Allah SWT. Nabi SAW ditanya, orang-orang yang mujahid, orang-orang yang solat, siapa yang banyak meraih pahala di dalam ibadah tersebut? Begitu juga orang-orang yang berpuasa. Nabi SAW menjelaskan, Siapakah orang yang berpuasa, yang paling banyak, yang paling mulia dan paling agung pahalanya? Nabi SAW mengatakan, Maka mari kita manfaatkan hari-hari yang kita lewati, waktu-waktu, jam demi jam, menit demi menit yang kita lewati di bulan yang penuh berkah ini untuk memperbanyak zikrullah. Dan itu amalan yang sangat ringan sekali. Perjalanan kita bagi kaum lelaki dari rumah untuk menghadir solat berjamaah, kemudian kembali ke rumah. Seorang mengendarai mobilnya, yang naik sepeda motornya untuk pergi ke kantornya atau usahanya, dia bisa berdikir mengucapkan, Subhanallah wabihamdi, subhanallah azim, seorang ibu yang di rumah. Ya, dia bisa berdikir. Alhamdulillah, semua hal itu kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya, siapa yang akan bisa melakukan hal itu adalah orang-orang yang mendapatkan taufiq dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan kemudahan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjadi hamba-hamba Allah yang banyak berdikir kepadanya, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Allahumma amin. Demikian, Wallahu'ala. Ustaz Barakulavikum, jazakullah karenitas nasihat Ustaz yang mumpung lagi di Al-Ramudan Ustaz ya. Kita harus semangat untuk beramal soleh insyaAllah. Barakulavikum, dan kembali ke mengajak Anda semua para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, untuk bertanya langsung di 03315446087. 03315446087. Besok kita bacakan pertanyaan yang telah masuk. Yang pertama dari sepertinya perempuan Nur Hidayah di Sulawesi Barat, kebupaten Polewali Mandar, Indonesia. Baik, Ustaz Bismillah, izin bertanya, bolehkah ayat Al-Quran ditulis di kertas, yaitu surah Al-Mu'minun, ayat 13-14. Kemudian ditaruh di gelas yang berisi air lalu diembungkan semalaman, kemudian diminum agar kita cepat pintar mengaji. Nenek saya kadang melakukan hal tersebut, apakah itu termasuk syirik? Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi disebutkan surah Al-Mu'minun, ayat 13-14. Sebelum dijawab, mungkin ada baiknya kita baca ayat tersebut, isi kandungannya. 13 dan 14. Dalam surah Al-Mu'minun, disebutkan, Ini tentang penciptaan, asal-muasal penciptaan manusia dan proses, fasa penciptaan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ayat sebelumnya, ayat 12. Ini asal penciptaan manusia dari tanah. Kemudian, Kemudian, Kita menjadikan, Setetes air, Mani, Di dalam rahim. Kemudian, Setelah itu, Kemudian, Setetes air, Mani tadi menjubah, Menjadi sekumpal darah. Kemudian, sekumpal darah menjadi sekumpal daging. Kemudian, Dicaptakan tulang belulangnya. Kemudian, Kemudian, Kami tutup tulang tersebut dengan daging. Kemudian, Menjadilah manusia, Ciptaan atau manusia yang, Makhluk yang sempurna. Jadi, intinya, Subtansi ayatnya bercerita atau menjelaskan tentang, Asal-muasal penciptaan manusia. Ya, Begitu. Nah, kemudian, Ayat tersebut, Ayat 13 dan 14, Dijadikan, Atau, Ditulis di kertas, Begitu ya. Kemudian, Dimasukkan ke, Dalam air, Gelas. Gelas gitu ya, Gelas, Kemudian, Dibiarkan untuk, Semalaman. Semalaman, Kemudian, Besoknya diminum. Alasannya apa? Agar cepat pintar mengaji. Ya, Kalau kita lihat ya, Dari Subtansi ayatnya, Itu menjelaskan ya, Fase penciptaan manusia. Bukan dalam konteks penjelasan, Masa ke mana Allah SWT mengajarkan kepada hambanya ilmu. Nah, Maka, Tentu ya, Tidak ada sama sekali, Tidak ada kaitannya. Ayat ini dibaca, Kemudian, Seorang begitu menjadi pintar. Tidak seperti itu. Nah, Jadi, Ini jelas ya, Tidak tepat. Kendati, Sebagian, Ya, Ulama, Jika ya, Tabarru dengan Al-Quran. Ya, Menjadikan Al-Quran. Bertabarru, Membaca Al-Quran, Al-Quran, Baca surah Al-Fatiha, Mungkin, Diletakkan di gelas air, Kemudian, Dibacakan Al-Fatiha, Kemudian, Diminum. Ya, Menjadi syifat, Mengiruqiyah. Maka, Ada ulama yang, Membolehkan hal yang seperti itu. Tapi, Apa namanya itu, Cara yang disebutkan tadi, Sama sekali, Tidak ada tuntunannya. Maka, Tidak perlu dilakukan. Ya, Tidak sampai kepada perbuatan syirik. Karena, Maksudnya, Ingin, Ngalak berkah, Ya, Tabarru dengan Al-Quran. Tapi, Tidak seperti itu. Ya, Tidak ada kaitannya sama sekali, Ayat tersebut, Bila, Diletakkan di gelas, Berisi air, Kemudian, Ditunggu semalaman, Kemudian, Diminum, Akan menjadi pintar. Tidak seperti itu. Karena, Kepintaran itu, Ya, Kembali kepada, Mungkin, Kecerdasan, Seseorang yang Allah berikan kepadanya. Kemudian, Terus, Pelatihan, Terus, Dia melatih. Ya, Mengasah akalnya, Mungkin, Pikirannya, Atau mungkin, Otaknya, Untuk menghafal, Untuk memahami, Untuk merenungi. Kemudian, Terus memohon kepada Allah, Maka, Dengan demikian, Dia akan, Menjadi orang yang insyaallah, Cerdas, Memahami, Dan hafal, Serta juga, Paham terhadap apa yang dia, Pelajari, Dan ketahui. Nah, Demikian, Alhamdulillah. Terus, Barakulafik, Jezakul Khair, Jadi, Untuk pintar, Ya, Belajar, Ya, Betul, Itu intinya, Belajar, Dan memohon kepada Allah. Karena ilmu punya Allah, Sadiah. Sebab, Kalaupun, Hanya pintar, Cerdas, Tapi juga, Ilmunya, Ilmu yang nyelene, Ilmu yang tidak benar, Maka, Juga menjadi, Ya, Petaka, Pertaka, Memiliki kepintaran tadi. Nah, Ini sangat berbahaya. Ada perkataan yang baik, Dari Imam Syafi, Adhaqa, Kecerdasan itu, Tanpa kesucian jiwa, Dan hati, Tidak ada manfaatnya. Orang-orang filsafat, Cerdas. Orang-orang, Ya, Attais mungkin cerdas. Ya, Tapi tidak suci hatinya. Kenapa? Berlemuran dengan, Kesirikan, Kekufuran, Attais, Macam-macam begitu ya. Maka, Kecerdasan itu, Harus di, Menghasilkan, Kesolehan dalam jiwa. Ya, Seperti itu. Karena itu yang, Menjadi, Standar kemuliaan tadi. Bukan sebetulnya kecerdaan saja. Nah, Barakalofik. Barakalofik, Jazakalakhir, Demikian yang bertanya, Semoga bisa dipahami. Berikutnya kita, Beranjak pertanyaan berikutnya, Dari Bawasat, Saudara Muhammad Wildan, Di Jawa Timur, Kota Surabaya. Afon Ustadz, Izin bertanya, Bagaimana hukumnya, Bagi kami yang mengajari, Murid-murid kami, Di suatu lembaga, Dengan membiasakan mereka, Untuk melakukan soya bersama-sama, Kemudian dilanjutkan, Dengan zikir bersama-sama, Di setiap awal pembelajaran, Sehingga harapannya, Nanti mereka mudah, Menghafalnya, Dan, Praktiknya. Nah, Ya, Terima kasih kepada, Muhammad Wildan, Barakallahu fiqh, Atas pertanyaannya, Semoga senantiasa, Dalam lindungan, Dan rahmat Allah SWT, Inti pertanyaan, Bagaimana kita mengajarkan, Anak-anak, Zikir bersama, Zikir jama'i, Ya, Dalam, Rangka pembelajaran, Jawabannya, Dalam hal ini, Tidak ada masalah, Ya, Tidak ada masalah, Jika, Ya, Maksud, Dari zikir jama'a tersebut, Ya, Mengajarkan mereka, Solat berjama'a, Kemudian zikir berjama'a, Karena biasanya, Anak-anak ya, Termotivasi dengan, Seperti itu, Mulai teman-teman yang lain, Membaca, Dia ikut juga, Termotivasi membaca, Maka dalam rangka, Pembelajaran, Pendidikan, Ya, Melatih mereka, Untuk bisa, Solat, Bisa zikir, Ya, Maka tidak ada masalah, Karena itu hanya, Dalam fase, Atau waktu yang, Terbatas, Waktu yang, Dibukan untuk, Terus menerus seperti itu, Dan ini pun jelas sekali, Para ulama, Seperti Imam Ibn Abiliz, Al-Ha'imah Ibn Izzuddin, Bi'adis Salam, Yang menjelaskan, Dalam sebagian kitabnya, Bahwa, Jika seandainya, Dalam rangka, Pembelajaran, Maka tidak ada masalah, Untuk mengereskan, Zikir tersebut, Ya, Suara dikereskan, Kemudian, Dibaca secara berjama'ah, Terutama dalam, Ya, Masa-masa pendidikan, Dan pembelajaran, Nah, Demikian, Wallahu'alaikum. Tidak, Ustaz, Barakulahikum, Jazakumlah, Karang, Atas jawaban penjelasannya, Demikian yang bertanya, Semoga bisa dipahami, Berikutnya, Kita coba sahabat, Penelpon dari, Pekan Baharu, Umul Lodi, Assalamualaikum, Fatwa TV, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Ya, Silahkan, Umul, Assalamualaikum, Ustaz, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Ya, Izin, Melanjutkan pertanyaan, Dari member, Rosabdi Rosabdi Rosabdi, Ya, Pertanyaannya, Begini Ustaz, Apakah, Doa ini, Sohi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barikli, Fi, Auladani, Auladi, Wa, Lataduruhum, Wa, Wafsikum, Li, To'atik, Warzuzmi, Birohum, Ulangi lagi, Allahumma barik, Allahumma barikli, Fi, Auladi, Ya, Wa, Lataduruhum, Wa, Lataduruhum, Lataduruhum, Ya, Wa, Wafsikum, Wafsikum, Li, To'atik, Warzuzmi, Birohum, Ya, Itu Ustaz, Pertanyaannya, Apakah, Doa itu, Saat, Karena, Selalu, Membacanya, Begitu, Baik, Cukup, Umul Yodi? Cukup, Baik, Terima kasih, Umul Yodi di Pekanbaru, Ditunggu jawabannya, Silahkan, Terima kasih, Kepada, Umi Yodi di Pekanbaru, Barakallahu fi, Doa yang tadi, Beliau sebutkan, Allahumma barikli, Fi, Auladi, Wa, Lataduruhum, Seperti itu, Naam, Wa, Fiqhum, Lito'atik, Warzukni, Birrahum, Ya, Kalau artinya, Ya Allah, Berkahilah, Ya, Anak-anakku, Dan, Ya, Hindari dari mereka, Kejahatan, Wa lataduruhum, Ya, Jauhkan sesuatu yang, Akan memudaratkan mereka, Dan, Bimbing mereka, Untuk melakukan, Ketaatan kepadamu, Dan, Juga, Ya, Berikan karunia, Kepadaku, Ya, Agar mereka bisa, Berbakti, Ya, Kepadaku, Ya, Secara makna, Tidak ada masalah, Makna yang baik, Memohon keberkahan, Ya, Kepada, Untuk anak-anak kita semua, Kendati redaksi, Atau, Teks, Secara, Spesial, Tidak ada, Demikian dari Nabi SAW, Ya, Tidak ada demikian, Akan tetapi, Tidak ada masalah, Kenanya doa, Yang mengandung kebaikan, Dan, InsyaAllah, Bermanfaat, Memohon kepada keberkahan, Allah mabarik suwi li, Fi awladi, Naam, Sekarang juga dalam Al-Quran, Sebab Allah, Hablana min azwajina, Waduriyatina, Kurrata a'yun, Wajana limuttaqina imamah, Ya, Doanya seperti itu, Allah mabarik li, Fi awladi, Memohon keberkahan, Dan juga, Keselamatan bagi mereka, Bimbingan untuk melakukan ketaatan, Dan juga, Ya, Kita memohon kepada Allah, Semoga, Mereka, Orang-orang yang bisa berbakti kepada kita, Jadi, Intinya memang secara, Tekst secara spesial dari Nabi, Tidak ada redaksi seperti itu, Akan tetapi, Makananya, Baik, Tidak ada masalah, Silahkan untuk ibu baca, Baik itu dengan bahasa Indonesia, Ataupun, Ya, Bahasa Arabnya, Yang jelas, Ibu, Faham apa yang diucapkan tadi, Jadi, Kandungannya itu, Ya Allah, Berkahilah, Berikanlah keberkan kepada anakku, Dan, Ya, Selamatkan mereka, Ya, Wala tadurruhum, Jangan ada kemudaratan yang menimpa mereka, Kemudian, Wafiqhum ditu'ati, Kena seorang apabila telah dibimbing oleh Allah, Untuk melakukan ketaatan, Dia akan menjadi orang yang baik, Orang yang berkah, Kemudian, Wafiqhum, Wafiqni birrahum, Ya Allah, Ya, Jadikan mereka orang yang berbakti kepada aku, Kena, Anak, Jika tidak berbakti, Itu menjadi petaka bagi orang tua, Dan juga, Anak akan celaka, Ya, Kena itu, Sangat besar ya, Bahayanya, Dan, Seorang ibu, Seorang ayah, Yang memiliki anak, Yang durhaka, Subhanallah, Hidup ini terasa sempit, Ya, Hidup terasa sempit, Karena apa yang kita harapkan, Dari anak kita, Cepati mereka, Apalagi itulah setelah kita meninggal dunia, Maka, Memohonlah kepada Allah, Agar mereka menjadi anak-anak yang soleh, Tidak ada masalah, Tidak ada masalah, Ya Allah perbaiki urusan mereka, Agama mereka, Dunia mereka, Ya, Kemudian, Beri mereka, Taufik, Pertolongan, Untuk, Ya, Berbakti, Atau untuk beribadah kepadamu, Dan juga berbakti, Kepada orang tuanya, Nah, Demikian, Jadi intinya, Untuk berkluar demikian, Tidak mengapa Ustaz ya, Namun mungkin, Kalau diyakini, Atau disandarkan kepada Rasulullah ini, Ya, Ini jelas tidak tepat, Jadi, Dalam hal ini, Karena kita diperintahkan untuk berdoa, Nah, Tentunya, Kita mengetahui doa-doa Nabi SAW, Ya, Terutama dalam permohonan yang khusus, Ya, Maka, Itu hal yang utama, Tapi dalam redaksi yang seperti diungkapkan tadi, Tidak ada seperti itu, Redaksi secara khusus, Tapi, Maknanya, Ya, Tentunya memohon keberkahan, Kebaikan, Taufiq, Ya, Kemudian juga, Ya, Agar mereka menjadi orang-orang yang, Berbakti kepada orang tuanya, Demikian Allah, Barakulahualaikum, Jazakallah khair, Demikian yang bertanya, Umum Yodi di Bekan Baru, Semoga bisa dipahami, Kembali ke mengajak Anda semua, Para pemirsa, Untuk bertanya langsung, Di 0331-544-6087, 0331-544-6087, Baik, Untuk berikutnya, Ustaz, Dari Saudara Arya Habibi, Di Bandung, Jawa Barat, Assalamualaikum Ustaz, Izin bertanya, Saya punya anak perempuan, Yang berumur 15 bulan, Baru-baru ini, Dia sakit demam tinggi, Tapi sudah sembuh, Hanya saja, Peska sakit, Peska sakit, Anak saya jadi lebih, Anak, Peska sakit, Anak jadi lebih rewel, Dan, Sekali mengamuk, Sampai nangis, Padahal sebelumnya, Belum pernah seperti ini, Sedangkan, Istri saya lebih percaya, Terhadap hal-hal yang, Kesirikan, Seperti ada makhluk goib, Yang menempel, Yang tempel di anak kita, Kemudian, Pertanyaan saya, Bagaimana mendakwahi istri, Agar tidak percaya seperti itu, Lalu bagaimana sunnah nabi, Jika anak mengamuk seperti itu, Sed, Ya, Taib, Terima kasih ya, Atas pertanyaan, Kepada, Arya Habibi, Di Bandung, Barakallahu, Atas pertanyaannya, Wallahu alam ya, Apa penyebabnya, Akan tapi yang jelas, Begitu anak tersebut ya, Dalam kondisi sakit, Atau demam tinggi, Sesungguhnya itu mungkin, Masih yang mempengaruhi ya, Psologisnya, Kemudian yang, Perkembangan fisiknya, Sehingga mungkin ada, Masih sesuatu yang belum mungkin ya, Sembuh secara total ya, Sehingga masih, Dirasakan sakit oleh anak tersebut, Biasanya anak kecil itu menangis, Ya, Biasa kena sakit, Kena lapar kan begitu, Ada sesuatu, Nah, Seperti itu, Maka dalam hal ini, Tidak semerta ya, Serta-merta kita harus memiliki, Persepsi yang negatif, Ini anak ini mungkin kesurupan, Anak ini mungkin ada ya, Hewak apa namanya, Makhluk halal gaib yang menempel, Tidak seperti itu, Ya, Maka dalam hal ini, Lebih baik, Datang pada dokter yang ya, Spesialis anak begitu ya, Terutama dalam menanggulangi hal-hal yang seperti ini, Mengatasi, Maka bertanya itu lebih daripada kita hidup dalam, Persepsi-persepsi khayalan, Hanya tidak ada kenyataannya, Nah, Kemudian ya, Jika yang demikian terjadi, Adalah kebaiknya juga ya, Ayah seorang ayah, Seorang ibu, Untuk merukih anaknya, Membacakan Al-Quran, Itu syifat ya, Ya, Syifat, Kalau bisa juga dibacakan Al-Fatihah, Dalam segelas air, Kemudian diminumkan, Atau mungkin juga, Dalam satu bejana, Kemudian dimandikan dengan air tersebut, InsyaAllah bermanfaat, Jadi dibacakan Al-Fatihah, Kemudian begitu juga, Memohon perlindungan kepada Allah SWT, Di setiap pagi, Ya, Sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Memohon perlindungan kepada Hassan dan Hussein, Jadi setiap pagi hari, Allahumma in ya'udhu, U'idhukuma, U'idhukuma, Bikalimati Allahi ta'amah, Min syaitanin wahamah, Wa'inin walamah, Ya begitu, Aku memohon ya, Perlindungan, Dengan bertawasu, Dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, Ya, Dari, Syaitanin wahamah, Wa'inin walamah, Ya syaitan yang mengganggu, Dan juga pandangan mata yang berbahaya, Jadi, Memohon perlindungan, Ya, Memohon perlindungan kepada Allah, Terhadap anak-anak kita, Dari berbagai gangguan, Gangguan manusia, Gangguan syaitan, Nah, Karena syaitan sangat berusaha untuk ya, Menggangguin demikian itu, Oleh karena itu, Ya, Terus berdoa, Jangan, Ya, Berpersepsi-persepsinya negatif tentang hal ini, Ya, Kena semua dengan izin Allah, Tapi berusaha lah, Datang ke dokter, Konsultasi, Pada yang ahlinya, Kemudian berusaha kita di rumah, Untuk terus merukia, Ya, Di malam hari, Sebelum tidur, Juga, Kemudian juga, Begitu anak keluar, Kita keluar dengan anak, Jangan lupa baca doa, Kemudian ya, Setiap pagi kita, Memohon perlindungan untuk anak kita, Semoga Allah menyelamatkan mereka, Seperti itu, Ada pun secara khusus ya, Tuntunan Nabi, Dengan anak yang mengamuk, Seperti itu, Ya, Emang tidak sampai seperti itu ya, Tafsilnya, Tafsilnya atau rinciannya, Tapi intinya, Rasul mengajarkan pada kita, Bagaimana kita, Senantiasa, Memohon perlindungan untuk anak-anak kita semua, Nah, Demikian, Semoga, Anak ya, Pak Arya Habibi, Ya, Diberi kesembuhan oleh Allah, Dan juga ya, Ketenangan, Sehingga juga ya, Orang tuanya juga, Selalu dalam jauh lindungan Allah, Dan keselamatan, Nah, Demikian, Allahuakbar, Assalamualaikum, Jazakumullah, Keren atas jawaban dan penjelasannya, Serta nasihatnya, Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya, Berikutnya kita coba, Sahapa penempat telah terhubung, Abu Andika di Bogor, Assalamualaikum, Fatwa TV, Waalaikumsalam, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Silahkan Abu Andika, Ijin bertanya, Tentang doa, Yang dibaca pada saat sholat, Di antara dua rokat, Salat terakhir, Dan doa yang dilapaskan, Di antara tarawih dan witir, Antara tarawih dan witir, Ya, Dan juga setelah witir itu, Ada beberapa masjid yang dilapaskan, Itu bagaimana hukumnya, Itu aja, Apa? Di antara tarawihnya apa doanya? Pak Abu Andika dengar apa? Bilal itu apa? Saya lupa, Ini gak hafal, Ya, Kalau yang sebelum ini sih, Apa? Solicenatan witri, Misalnya, Oh gitu, Ya ada, Tapi dilapaskan gitu, Satu, Baik, Cukup Satu, Baik, Cukup Abu Andika, Barakul Afik, Ditunggu jawabannya, Terima kasih, Silahkan, Ya, Terima kasih kepada, Bapak ya, Abu Andika, Di Bogor, Barakul Afik atas pertanyaannya, Jadi, Intinya, Apakah ada ya, Doa atau, Zikir yang khusus, Antara raka'at-raka'at tarawih, Mungkin juga mungkin, Waktu witir, Atau mungkin sebelum witir, Beri, Salat al-witir, Salat raka'at, Mungkin, Atau imaman, Atau makmuman, Atau mungkin, Di antara raka'at tarawih tersebut, Ada zikirnya, Ada salawat khusus, Ya, Apakah ada seperti itu? Tarawih merupakan ibadah, Salat tarawih, Ya, Dan, Yang demikian itu, Telah dimaklum, Alikom Muslimin, Ya, Salat yang dilakukan di malam, Malam bulan Ramadan, Yang sesungguhnya, Termasuk Qiyamul Lail, Di sayang Ramadan, Itu merupakan bagian dari Qiyamul Lail, Sebelah seraka'at, Yang, Dengan witirnya, Begitu, Qiyamul Lail, Nabi SAW, Tidak lebih dari sebelah seraka'at, Dengan witirnya, Kan dati, Boleh lebih, Ya, Melakukannya, Kerana salat malam itu, Kata Nabi, Masnah-masnah, Dua rakat, Dua rakat, Yang menjadi pertanyaan, Apakah ada tuntunan dari Nabi SAW, Ya, Antara rakat-rakat, Ya, Salat malam tersebut, Atau tarawih, Yang kita namakan di bulan Ramadan, Zikir yang khusus, Di malam pertama, Dan kedua, Dan ketiga, Di waktu hidup Nabi SAW, Beliau salat di masjid, Di malam pertama, Ya, Sebagian sahabat mengatih, Beliau salat, Mereka ikut, Bagian kedua, Pertambah banyak, Ya, Yang mengetahui, Bagian ketiga, Pada malam ketiga, Semakin banyak, Kemudian pada malam yang selanjutnya, Rasul tidak keluar, Untuk salat malam, Di masjidnya, Ya, Di bulan Ramadan, Dan beliau menunggu, Sampai terbit fajar, Ya, Kemudian setelah itu, Baru salat, Subuh, Ya, Bersama para sahabat, Kemudian menyampaikan, Bahwa, Aku mengetahui, Saya mengetahui, Apa yang kalian lakukan, Ya, Tidak ada yang menghalang saya keluar, Untuk salat, Berjamaah bersama, Kecuali, Kekhawatiran saya, Untuk diwajibkan, Amalan tersebut, Nah, Maka, Tentu, Akan menyulitkan, Tapi, Begitu, Ninggal Nabi SAW, Maka, Tidak lagi ada, Alasan, Atau mungkin sebab, Untuk mewajibkannya, Nah, Tidak terdapat riwayat, Yang menjelaskan, Bahwa, Ada bacaan yang khusus, Nah, Tidak ada, Di antara, Dikir-dikir, Atau di antara, Dua rakaat, Solat tarawih tersebut, Solat malam tersebut, Begitu juga, Nabi SAW, Sebagai sebutkan, Aisyah, Salat beliau, Tidak lebih dari, Sebelas rakaat, Salat empat-empat rakaat, Maksudnya, Dua rakaat, Begitu panjang, Ya, Bacaannya, Sujudnya, Rukuknya, Kemudian, Dilanjutkan dua rakaat, Kemudian, Begitu empat rakaat, Beliau, Ya, Istirahat sejenak, Kemudian, Melanjutkan empat rakaat, Dengan dua-dua rakaat, Kemudian, Tidak ada terdapat, Dari Aisyah, Penjelasan, Bahwa ada, Bacaan-bacaan khusus, Antara raka-rakaat tersebut, Yang ada, Beliau membaca, Berdikir, Waktu sujud, Waktu rukuk, Begitu panjang, Surat yang panjang, Di dalam solatnya, Itu yang ada, Begitu juga, Di zaman, Umar bin Khattab, Radiyallahu anhu, Tadkala, Memerintahkan, Ubay bin Ka'am, Menjadi imam, Ya, Juga tidak terdapat, Jadi intinya, Tidak ada, Bacaan-bacaan khusus, Antara rakaat, Rakaat solat tarawih, Dan ini ibadah, Dan ibadah hukum asalnya adalah, At-tawqib, Yaitu, Sesuai dengan tuntunan Rasul, Dan tuntunan Allah dan Rasulnya, Maka, Tidak ada, Tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, Dengan cara seperti itu, Begitu juga, Menghususkan, Ya, Nia, Semuanya, Solat, Witir, Tiga rakaat, Imaman, Atau makmuman, Tidak ada seperti itu, Karena seseorang, Dalam beribadah, Pasti memiliki niat, Begitu selesai, Misalnya, Lapan rakaat, Atau begitu selesai, Dua puluh rakaat, Kemudian, Iman pasti witir, Begitu kebiasaan seperti itu, Dan masyarakat paham seperti itu, Maka, Dia pasti akan memiliki niat, Saya akan solat witir, Apalagi, Kalau imam mengatakan, Sekarang solat witir, Ya, Tiga rakaat, Satu salam, Atau tiga rakaat, Dua salam, Maka, Pasti memiliki niat, Maka, Tidak perlu lagi ada, Usalli solat al witir, Salat rakaat, Ya, Itu telah pun merepotkan, Ya, Karena tidak ada seperti itu, Tentunya dari Nabi SAW, Ada pun setelah, Witir ada, Ya doa, Ya tasbih kepada Allah, Subuhun kudusurabul malaikatur, Subuhun kudusurabul malaikatur, Subuhun kudusurabul malaikatur, Tiga kali, Nah, Demikian, Wallahu'alaikum, Tidak setiap, Barakulahikum, Jazakumlah kharantas jawaban dan penjelasannya, Demikian yang bertanya, Semoga bisa dipahami, Baik berikutnya, Kita coba bacakan pertanyaan dari, Saudara Romy Romandi, Di Jawa Barat, Assalamualaikum, Ustadzim bertanya, Saya pernah dengar cerama, Dikisahkan, Ada orang tua yang masuk surga, Derajat yang paling tinggi, Karena istighfar anaknya, Mohon penjelasannya Ustadz, Jika benar demikian, Dan bagaimana tata cara, Atau bacaan istighfar, Anak untuk orang tua, Khususnya orang tua yang sudah meninggal, Nah, Ya, Terima kasih, Atas pertanyaannya, Kepada saudara, Romy Romandi, Di Jawa Barat, Barakulahikum, Atas pertanyaannya, Jadi, Dikisahkan bahwa, Seorang, Ya, Orang tua, Masuk surga, Dan mendapatkan, Derajat, Ya, Diberi karunia, Ya, Untuk mendapatkan, Derajat yang tinggi, Derajat yang tinggi, Dalam surga, Begitu ditanya, Apa penyebabnya, Maka, Ini, Kena, Ya, Istighfar permohonannya, Keampunan dari anakmu, Nah, Terdapat dalam, Ya, Sunan, Ibn Majah, Diberi karunia, Diberi karunia, Radiyallahu anhu, Nabi S.A. Bersabda, Inna al-rajul, Laturfa'a darajatuhu, Fil jannati, Waqal, Anna hadha, Ya, Waqila, Listighfari, Wa ladikalak, Hadis ini, Diberi karunia, Imam Ibn Majah, Dan disahihkan oleh, Syekh Albani, Rahimahullah, Yang artinya, Nabi S.A. Bersabda, Sesungguhnya, Seseorang, Akan diangkat derajatnya, Dalam surga, Diangkat derajatnya Allah S.A. Dalam surga, Ya, Ditempatkan tempat yang tinggi, Kemudian, Dita, Untuk bertak, Orang tersubur bertanya, Ya, Ada apa ini? Apa penyebabnya? Anna hadha, Kenapa ini? Ya, Maka dikatakan, Listighfari, Wa ladikalak, Ya, Disebabkan permohonan, Keampunan anakmu, Untukmu, Subhanallah, Jadi, Hadis ini, Ya, Disahihkan oleh, Syekh Al-Ban, Yang diberikan oleh, Imam Ibn Majah, Berdasarkan hadis tersebut, Maka, Ini merupakan, Keutamaan ya, Permohonan istighfar, Keampunan, Seorang anak, Bagi orang tua, Yang telah meninggal, Naam, Sesungguhnya, Permohonan istighfar, Itu bagian dari doa, Dan doa, Bermanfaat, Ya, Bagi, Saudara kita, Yang telah meninggal, Orang tua, Karibkarabat kita, Kemu'uminin yang lainnya, Naam, Kena Allah menyebutkan, Orang yang beriman itu, Bahawa, Lathina, Mereka, Bermanfaat, Maka, Berbanyaklah ya, Wahai, Para anak yang, Mungkin orangnya telah meninggal, Maka, Mereka sangat membutuhkan hal itu, Dan secara umum, Istighfar, Bagi, Kau'uminin, Ya, Siapapun itu, Bermanfaat, Dan seorang yang mengucapkan istighfar, Terserah akan mendapatkan, Kautama dan pahala yang semisalnya, Jadi, Ini benar, Maka, Bagaimana istighfar? Ya, Allah magfir, Liwalidayah, Warahmuhumah, Ya, Allah magfir lahumah, Warahmuhumah, Naam, Warfa' darajatuhumah, Ya Allah, Ampuni kedua mereka, Rahmati mereka, Angkat darajatnya, Naam, Seperti itu, Ya Allah, Ampunilah kedua orang tuaku, Dosanya, Dan rahmati mereka, Jadikan kuburannya, Sebagai ya taman-taman surga, Naam, Seperti itu, Dan masukkan mereka dalam surga, Silahkan, Ya, Dengan bahasa Indonesia, Allah magfir lahumah, Warahmuhumah, Kamar bayani saghira, Allah magfir lahumah, Warfa' darijma fil illiyin, Angkat darajatnya, Tempat yang paling tinggi, Silahkan, Naam, Demikian, Wallahu'ala. Assalamualaikum, Nah, Disini Ustaz, Berkata dengan, Mendoakan kerabat, Ada pertanyaan yang hampir sama, Dari, Nusia Nurdin, Di Jakarta, Ustaz, Dari, Abu Hurairah, Radiyallahu'anam, Berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Apabila manusia itu meninggal dunia, Maka terputuslah segala amalnya, Kecuali tiga, Yaitu sedekah jariah, Ilmu yang bermanfaat, Dan doa anak soleh, Mendoakan kepadanya, Nah, Pertanyaannya, Apakah doa saya, Hanya bermanfaat, Bagi kedua orang tua saya? Atau bisakah, Saya mendoakan kakak saya, Kerabat saya, Dan yang lainnya, Atau sahabat muslim saya, Kalau memang bisa Ustaz, Apakah ada doa khusus? Nah, Ya, Terima kasih, Ya, Ini kelanjutan juga ada kaitan dengan pertanyaan yang tadi, Masalah istrikuar, Ya, Jawabannya, Ya, Bermanfaat, Boleh, Berdoa untuk seluruh kemuslimin, Karib kerabat kita, Saudara kita, Kakak kita, Abang kita, Ya, Mungkin nenek kita, Semuanya, Ya, Ya, Baik yang mungkin ada karib kerabat dengan kita, Atau tidak ada hubungan kerabat dengan kita, Bermanfaat. Nah, Tentunya, Serah khusus orang tua yang, Telah, Berkorban untuk mendidik anaknya, Dan telah berusaha untuk mendidik mereka, Menjadi anak yang soleh, Bisa berdoa, Bisa solat, Tentu mereka yang paling utama mendapatkan doa tersebut, Ya, Jadi, Begitu anak berdoa, Yang mengajarkan dia berdoa di waktu hidup orang tuanya, Alah orang tuanya, Sehingga dia pandai berdoa, Maka setiap doa yang dipanjatkan anak tersebelum, Bahala dia berdoa tadi, Akan didapatkan orang tua, Maka, Doa yang dipanjatkan oleh seorang anak untuk ayahnya, ibunya, orang tua yang telah meninggal, Bermanfaat. Begitu juga bagi karib kerabatnya, kakaknya, Bermanfaat karib kerabatnya. Orang mu'min, Aka muslimin secara umum, Istighfar, Mohon keampunan, Itu semua bermanfaat. Yang penting, Ikhlaskan niat tadi, Pada Allah subhanahu wa ta'ala, Dan, Terus, Memohon kepada Allah dengan hati yang khusyuk, Semoga, Semua hal itu, Bermanfaat bagi saudara kita yang telah meninggal, Dan kamu ulimin secara umum. Demikian Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dan pernah dengar, Diantara sifat orang soleh, Atau salafah soleh itu, Mereka mendoakan ke muslimin, Mendoakan ke muslimin, Dan itu diantara bentuk ketulusan hati, Dan kebahagiaan jiwa, Mereka berdoa untuk orang-orang beriman. Karena barang siapa mengucapkan, Maksudnya, Allah maghfir li al-muslimin wal-mu'minat wal-mu'minat, Allah maghfir li al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minat, Al-ahya minhu wal-amuat, Maka, Dia akan mendapatkan pahala, Sejumlah orang-orang yang, Dia, Memohon kepada Allah untuk mendapatkan keampunan tadi. Berapa jumlah kawan-mu'minin, Yang dari dulu sampai saat ini, Allah maghfir li al-muslimin wal-muslimat, Wal-mu'minin wal-ahya minhu wal-amuat, Subhanallah, Maka dia akan mendapatkan pahala, Sejumlah, Orang-orang yang beriman, Yang terdahulu sampai sekarang, Yang masih hidup, Yang meninggal, Maka dia akan mendapatkan pahala segitu, Ya sebanyak itu, Subhanallah, Ini keutamaan istighfar bagi orang-orang yang beriman. Atas jawaban penjelasannya, Para pemirsa, Para pendengar, Dimanapun Anda berada, Waktu yang tersisa, Kita kembali berikan kesempatan bagi Anda, Dan mengajak Anda, Untuk pertanyaan langsung, Di 0331-544-6087, 0331-544-6087, Bersat kita bacakan, Pertanyaan berikutnya, Dari saudara Hadiansah, Di Lampung Barat, Bismillahirrahmanirrahmanirrahim, Saya dikir petang, Dan badan saya, Dari kaki sampai kepala merinding, Tolong penjelasannya, Berdikir, Kemudian, Badan, Ya, Atau mungkin dari kaki sampai kepala merinding, Ya mungkin ya, Ada dua kemungkinan, Merinding, Mungkin karena dia sakit, Berdikir ya, Atau merinding kadangkan, Kekhusukan dia, Karena ya, Orang-orang yang, Beriman, Yang di dalam hatinya, Bersemu dengan kecintaan, Pengagungan, Dan dia memahami, Isi kandungan dari dikir dan doa tersebut, Maka pasti ya, Akan mempengaruhi, Ya, Fisiknya, Karena seperti juga orang beriman, Mereka bila dengarkan ayat-ayat Allah, Bertambah keimanan mereka, Akan merinding, Ya, Apa namanya itu, Badan, Atau, Kulit ya, Orang-orang yang beriman, Kepada Allah, Dan yamil akhir, Dan, Ya, Belumkan datang, Bagi orang yang beriman, Ya, Orang-orang yang, Mereka, Akan, Menjadi khusuk hati mereka, Dengan berdikir kepada Allah, Jadi, Intinya, Ya, Jika hal itu, Suatu disebabkan, Karena kehusukan dia, Dia menghadirkan makna, Yang dia baca, Apalagi berkaitan permohonan keampunan, Kemudian, Bagaimana juga, Ingin selamat dari dosa, Ingin selamat dari, Api neraka, Ingin selamat, Masuk surga, Maka itu, Yang dia, Hadirkan, Di dalam berdikir, Dan doa tadi, Maka merinding, Maka tidak amat, Sesuatu kebaikan, Ya, Tapi kalau mungkin, Karena dia sakit, Ya, Tolong dicek, Pergi ke dokter, Untuk diketahui, Apakah dia dalam keadaan normal, Atau tidak, Mungkin lagi sakit, Atau yang sejenisnya, Nah, Demikian Allah, Nah, Karena zikir, Tapi zikirnya yang, Diselingi dengan, Lagu-lagu, Nah, Itu jelas ya, Jelas ini tidak tepat, Ya, Bahwa, Begini, Seorang yang terbiasa, Hidupnya terbiasa dengan sesuatu, Itu bila sesuatu itu, Yang dilakukan, Atau dia dengar, Atau melihat, Maka dia akan, Terjadi ada kontak batin, Ya, Maka tak kalah hidupnya, Biasa sedikit dengan nyanyian, Seorang yang nyanyian, Kemudian ada yang sedih, Atau yang merduk gitu, Dia terharu, Ya, Terbawa, Apa namanya itu, Secara masyionalnya, Terpengaruhi dengan kondisi seperti itu, Maka ikut bersedih dia, Bukan itu yang dituntut oleh Allah, Seorang yang, Begitu melihat dia berdoa, Kemudian dia melihat sekitarnya, Juga menangis dia berdoa, Tapi tidak tahu, Kenapa dia menangis, Bukan itu, Sesungguhnya adalah, Tangisan, Kesedihan, Atau kehusukan, Yang muncul dari, Kondisi seorang, Yang menghadirkan, Ma'ana keagun, Kebesar, Dan sesuai dengan tuntunan, Nabi SAW, Maka kita tidak boleh tertipu, Dengan seorang, Yang beribadah, Sambil nangis, Tapi ternyata, Ibadahnya, Tidak sesuai dengan tuntunan, Nabi SAW, Bukan seperti itu, Jadi, Tangisan mata, Yang, Mata yang menangis, Kena takut kepada Allah, Aynun fadat min zikri lah, Mata yang mana kena zikir kepada Allah, Kena takut kepada Allah, Seperti itu, Jadi bukan sekadar hanya, Mendengarkan sesuatu yang sedih, Kemudian kita ikut menangis, Secara misional, Manusia memiliki seperti itu, Perasaan, Kesedihan, Lantunan nyanyi yang sedih, Kan gitu ya, Ditambah lagi, Lantunan musik-musiknya, Nah dia terbiasa hatinya, Dan jiwanya seperti itu, Maka itu yang akan, Mempengaruhi dia, Bukan karena dia, Kena takut kepada Allah, Bukan itu, Ini yang perlu diperhatikan, Ini termasuk dari, Perangkap iblis, Terlebih, Iblis menyesatkan manusia, Maka jangan tertipu, Karena sesuatu, Ya kita melihat, Dan itu fakta, Dalam sebagian kenyataan, Kelompok, Ngaji, Zikir, Di sana sudut, Ada yang, Terkerjanya bagaimana, Bisa mengkondisi, Agar orang bisa menangis, Di pojok satu lagi, Sehingga apabila, Semua pojok telah menangis, Begitu ya, Semua sisi, Maka semua terbawa, Terbawa kondisi seperti itu, Semua ikut menangis, Oh masya Allah, Khusuknya bukan itu, Selama amalannya, Tidak setuju dengan tuntunan Nabi, Jangan kita tertipu, Dan terkesima, Tertipu dengan, Kondisi mereka, Dalam beribadah tersebut, Nah, Jadi yang menjadi tuntutan, Tuntunan adalah, Standarnya lah, Bagaimana, Amalan tersebut, Sesuai dengan tuntunan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sampai, Dalam hari ini, Imam Syafi'i mengatakan, Kalau kita melihat, Seorang yang terbang, Di udara, Terbang di udara, Jangan percaya, Sampai melihat, Amalannya itu, Amalan yang, Sesuai dengan tuntunan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kaum khawarij, Yang diklaim, Diponis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mereka adalah, Makhluk yang paling jelek, Bahkan, Kalau jika Nabi, Kalau jika saya menemui mereka, Akan saya perangi mereka, Mereka keluar dari, Ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Begitu cepat keluarnya, Mereka itu, Ahli ibadah, Khusyuk, Beribadah, Mereka baca Al-Quran, Mereka sholat, Mereka berpuasa, Tapi kenapa, Diponis Nabi, Sebagai makhluk yang paling jelek, Ada apa ini, Karena amalan mereka, Al-Quran mereka baca, Tidak masuk ke dalam hati mereka, Hanya sekedar, Ucapan dilisan, Nah, Jadi itu yang harus diperhatikan, Nah, Demikian, Semoga yang bertanya, Bisa memahami, Mungkin terakhir Ustaz, Bisa berikan sikat insyaAllah, Dari, Ibu Sri, Seti Yoning Rum, Di Mojo Kerto, Bismillahirrahmanirrahim, Bertanya, Saya bertahun-tahun, Mengamalkan doa, Setelah sholat, Sunnah Qobliyah Subuh, Berdasarkan hadis, Yang ada di kitab Al-Adkar, Doanya seperti di bawah ini Ustaz, Allahumma robba jibirila, Wa israfila, Wa mikail, Wa muhammadin sallallahu alaihi wassalam nabiya, Yang saya tanyakan, Apakah hadis tersebut sahih, Kalau bukan derajatnya sahih, Apakah boleh diamalkan Ustaz? Nah, Terima kasih, Ada sisi kesamaan, Sebagai redaksi tadi, Tapi, Di dalam hadis tersebut, Jelaskan ya, Bahwa Aisyah ditanya, Apa yang dibaca Nabi, Sallallahu alaihi wassalam, Di waktu salat malam, Bumada, Biai shayna, Istaftahan Nabi, Sallallahu alaihi wassalam, Fi qiambil layl, Makkah beliau mengatakan, Kana yaqul, Allahumma robba jibra'il, Wa mikail, Wa israfil, Fatira, Samawati, Wal arpa'alim, Al-ghaibi, Wa shahada, Anta tahkumu, Baina ibadika, Fima kanu, Fiyakhtalifun, Ihdini, Limakhtulifah, Fihi, Minal haq, Bi'idnik, Inna katahdi, Mentasha'ilah siratil mustaqim, Yaitu doa, Ya istiftah, Di solat malam, Itu dibaca Nabi, Sallallahu alaihi wassalam, Ada juga zikir yang lain, Lebih panjang lagi, Ya, Tapi diantaranya adalah, Zikir dibaca tadi, Yaitu, Allahumma robba jibra'il, Wa mikail, Wa israfil, Fatira, Samawati, Wal arha'alim, Al-ghaibi, Wa shahada, Naam, Anta tahkumu, Baina ibadika, Fima kanu, Fiyakhtalifun, Ihdini, Limaktulifafih minal haq, Bi indik, Inna katahdi, Mentasha'ilah siratil mustaqim, Yaitu dibaca, Di waktu solat malam, Ya, Bukan di waktu Qobliyyah tadi, Ya, Bukan di waktu Qobliyyah tadi, Nah, Jadi Qobliyyah biasa, Istifta biasa, Nah, Seperti itu, Jadi, Tidak ada disitu, Redaksinya, Rabbah Muhammad, Tidak ada, Tidak ada, Disitu hanya, Tawasul dengan, Allah, Dengan menyebutkan, Tiga malaikat yang utama, Jibril, Mikail, Israfil, Ini menunjukkan keutamaan, Tiga malaikat tersebut, Jibril adalah, Mungkin, Sayyidul Malaika, Yang, Mendatangkan, Menurunkan wahyu, Dengan izin Allah, Kepada, Para Rasul, Kemudian, Israfil, Yang, Kemudian, Mikail, Israfil, Mikail yang bertugas untuk, Mengatur, Ya, Hujan, Dan juga yang, Untuk tumbuh-tumbuhan, Kan begitu, Israfil meniup, Sangka kalah, Kan begitu, Jaitu sumber kehidupan, Ruh, Wahyu yang dibawa oleh, Jibril adalah, Menghidupkan hati dan jiwa, Kemudian, Air yang diturunkan, Yang diatur oleh, Malaikat Mikail adalah, Untuk menghidupkan, Bumi dan tanah, Kemudian, Israfil, Untuk menghidupkan, Manusia yang bangkitkan, Di alam kubur, Jadi, Sumber kehidupan, Maka, Rasul, Sallallahu, Walaikum, Bertawasud dengan, Tiga malaikat tersebut, Nah, Kemudian, Juga, Ya, Menyebut, Bahawa Allah, Pencipta langit dan bumi, Yang, Matahu yang, Tampak dan yang tersembunyi, Yang, Mengadili, Memutuskan keputusan, Di antara, Hamba-hamba mereka yang berselisih, Dalam suatu masalah, Maka, Tunjukilah aku kepada, Kebenaran dalam perkara, Yang mereka berselisihkan, Tiada yang mampu, Memberikan petunjuk, Kepada kebaikan, Kecuali adalah, Allah SWT, Jadi, Itu dibaca di waktu, Salat malam, Do'i Sibta, Bukan di waktu, Qobliyah, Salat subuh, Demikian, Allah SWT, Demikian yang bertanya, Semoga bisa dipahami, Dan merupakan, Pertanyaan penutup, Pada perjumpaan kita kali ini, Karena, Barakum, Di edisi Ramadan kali ini, Kita, Cukupkan seperti sini, Jaza, Barakum, Barakum, Dan, Insya Allah, Ketemu di pertemuan, Insya Allah, Insya Allah, Demikian, Pemirsa, Para pendengar, Dimanapun Anda berada, Yang dapat kami sajikan, Pada kesempatan ini, Dan, Tersaksikan acara, Live Interactive, Setiap hari, Senin hingga Sabtu, Di 4OTV, Dan, Kunjungi di website, FatwaTV.id, Kemudian untuk, Update tanya jawab, Bisa di kunjungi, Dot DewanFatwa.com, Garis miring, Tanya jawab, Terima kasih, Sukron, Jazakumullah, Kharantas, Bersama-sama, Kita tutup dengan baca, Doa keputusan majlis, Subhanakallah, Mabihamdika, Syahadu Allah, Ilah ilah, Anta, Safi duka, Wa'atu, Boleh, Assalamualaikum, Alaykum, Muhammadin, Wa'ala alihi, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Terima kasih.